Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pertama, Enterprise Risk Management atau lebih dikenal dengan ERM merupakan hal yang perlu diketahui oleh semua orang yang mengelola risiko perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. ERM merupakan panduan bagi manajemen untuk menjaga agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. ERM dapat dijadikan perdoman dalam mengelola risiko perusahaan. Untuk mengelola ERM perlu dipelajari model bisnis ERM. Alat ini akan mempermudah manajemen dalam pelaksanaan ERM. Dari model bisnis ERM dapat dipelajari tiga kunci utama, yaitu dimensi satu, dimensi dua, dan dimensi tiga. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang mewakili komponen utama dari sebuah perusahaan. Dengan mengetahui peran indikator dari masing-masing dimensi, maka manajemen perusahaan akan lebih mudah dalam mengelola risiko perusahaan. Rekan-rekan semua, dimensi satu berisi lima buah indikator, yaitu lingkungan pengendalian atau kontrol environment. Kedua, penilihan risiko atau risk assessment. Ketiga, kegiatan pengendalian atau kontrol activity. Keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang kelima adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Sedangkan untuk dimensi dua berisi empat buah indikator, yaitu entitas level atau entity level, divisi atau division, unit operasional, dan unit fungsional. Sedangkan untuk dimensi ketiga atau dimensi tiga berisi tiga indikator, yaitu operation, reporting, dan kebatuan atau compliance. Rekan-rekan semua, peran penilaian risiko atau risk assessment dalam model bisnis ini menunjukkan ada dua kegiatan yang dipantau, yaitu internal dan eksternal terhadap tujuan perusahaan melalui kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuan. Selanjutnya, indikator lainnya adalah kegiatan pengendalian atau kontrol activities. Memiliki dua agenda yang dipantau, yaitu kebijaksanaan atau kebijakan dan prosedur yang terkait dengan otorisasi dan persetujuan. Verifikasi, rekonsiliasi, dan review kerja. Begitu pula dengan indikator informasi dan komunikasi atau information and communication untuk kegiatan iteratif dan kegiatan yang berkelanjutan yang dapat dijadikan sumber informasi bagi perusahaan secara menyeluruh. Rekan-rekan semua, peran penilaian risiko atau risk assessment dalam model bisnis ini menunjukkan ada dua kegiatan yang dipantau, yaitu internal dan eksternal terhadap tujuan perusahaan melalui kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuan. Selanjutnya, indikator lainnya adalah kegiatan pengendalian atau kontrol activities. Memiliki dua agenda yang dipantau, yaitu kebijaksanaan atau kebijakan dan prosedur yang terkait dengan otorisasi dan persetujuan. Verifikasi, rekonsiliasi, dan review kerja. Begitu pula dengan indikator informasi dan komunikasi atau information and communication untuk kegiatan iteratif dan kegiatan yang berkelanjutan yang dapat dijadikan sumber informasi bagi perusahaan secara menyeluruh. Rekan-rekan semua, peran kegiatan pemantauan atau monitoring activity merupakan kegiatan evaluasi secara terpisah pada masing-masing unit dan secara berkesinambungan terhadap temuan yang belum diselesaikan. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pada masing-masing unit yang terdapat pada sebuah perusahaan yang sedang dilakukan audit. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.